Intro Seperti di salah satu pasar Johar Karawang ini, harga beras setiap harinya mengalami kenaikan. Mulai dari kualitas bawah atau rendah, yang sebelumnya berkisar 8.400 sampai 9.000 per kilogram. Sekarang, naik menjadi 9.400 sampai 10.000 per kilogramnya. Kenaikan terjadi pada beras kualitas premium yang sekarang mengalami kenaikan dari 10.000 menjadi 10.400 per kilogram. Kenaikan harga terjadi pada harga beras ketan kualitas premium yang sebelumnya 16.000, sekarang menjadi 21.000 per kilogramnya. Menurut para pedagang beras, kenaikan harga beras mulai berlangsung saat beberapa perakan kemarin, bahkan setiap hari terus mengalami kenaikan. Akibat dari kenaikan beras, pasokan dari petani ke penggilingan mulai berkurang seiring dengan seringnya mereka mengalami gagal panen. Dimana produksi gabah menurun akibat maraknya senangan hama orang dan cuaca buruk. Ada kenaikan nggak? Ada. Ada. Berapa, Kang? 1.800. 1.800 per liter? Oh, per kilo. Itu kenaikannya kenapa? Mungkin karena hujan, cuaca buruk. Jadi padanya kita yang gagal, pada yang ini, yang Pak Sewan di pesang jemputnya. Oh, gitu ya. Terus, kalau untuk hama sendiri, dampak juga sih? Untuk hama-hama? Yang kebanyakan sih yang gagal. Yang gagal ya? Yang gagal, katanya. Jadi tampaknya dua kali. Itu yang naik, jemi siapanya? Ini, beras Karawang. Beras Karawang? Iya. Kaya FM, FJ. Ini juga naik sih. Kemarin? Iya, juga naik. Ini kenaikannya udah berapa lalu? Udah lama, ada 4 bulan-4 bulanan. Bulan? 4 bulan-3 bulanan. 3 bulan yang lalu ya? Udah lama. Kang, beras ada kenaikan gak sekarang? Ada. Hampir tiap hari naik. Hampir tiap hari? Tiap hari. Seribu. Itu untuk semua jenis atau gimana? Semua jenis. Untuk semua jenis? Yang beras-beras dari Karawang, terutama yang ada naik. Oh, yang beras-beras Karawang yang naik. Yang naik. Kenaikannya rata-rata berapa? Kenaikan sekitar seribuan tiap hari. Seribu tiap hari. Yang tadinya 95-95 jadi 90-90. Jenisnya kenapa kan naiknya? Tidak, katanya sih pake petani susah nyari padinya. Oh, nyari padinya susah? Iya, susah. Jarang. Udah jarang sekarang? Terus ada yang gagal panen. Oh, banyak gagal? Banyak yang gagal panen ya? Tapi... Sapi tetap stabil berkisar 110 ribu per kilogram dengan stok yang mencukupi kalau dihitung sampai akhir tahun. Maimunah pada Artifika Karawang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.